Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Husey Fajasmi pada kali ini saya mau berbagi tips ya makanan untuk lobster air tawar yakni makanan tambahan ya teman-teman terutama ini baik sekali untuk indukan yang akan kita siapkan untuk bertelur ya ini adalah toge teman-teman ini sudah kita potong-potong ya teman-teman toge nya saya potong-potong Kenapa karena kalau terlalu besar nanti tidak bagus juga karena nanti saya akan berikan bukan hanya untuk indukan tapi saya berikan untuk anakan juga ya terutama anakan-anakan yang yang udah ukuran 2-3 inci Hai nah ini sudah saya potong-potong Hai dipakai alternatif selain pelet ya teman-teman jadi kita bisa berikan toge sangat murah sekali toge seperti itu ya ini kita berikan air oke sekarang kita panaskan airnya nah ini kenapa kita rebus terlebih dahulu karena kalau toge nya kita tidak rebus terlebih dahulu ketika kita berikan ke lobster di kolam nanti dia akan mengambang seperti ini teman-teman nah ini kan mengambang ya nah biar dia tenggelam itu kita rebus dulu mungkin kekurang lebih waktunya itu 2-5 menit ya jadi agar dia sampai tenggelam semua jadi jangan terlalu matang juga ya penting dia tenggelam semua baru nanti kita angkat kita tiriskan dan siap kita berikan ke lobster kita ini sudah mendidih ya teman-teman kita aduk-aduk ya biar dia merata tenggelamnya ini masih ada yang mengambang ya teman-teman jadi pastikan warna toge nya itu sudah tidak terlalu putih teman-teman tapi sudah agak pucat itu dipastikan dia sudah bisa tenggelam di kolamnya selain teman-teman bisa membeli toge itu di pasar ya ataupun di warung-warung sayuran teman-teman bisa membuat sendiri menggunakan kacang hijau yang teman-teman mendapkan ya selama mungkin dua hari itu sudah bisa dikonsumsi oleh lobster-lobster kita tapi kalau teman-teman mau yang yang simple ya tinggal beli saja sih karena harga toge juga murah sekali ya beli 5000 itu bisa untuk beberapa hari teman-teman nanti sisanya kalau kita berikan hari ini masih tersisa itu bisa kita simpan teman-teman di kulkas ya misalnya kita berikan pagi habis di kolam kita taruh di kulkas sisanya lalu sore hari atau malam hari kita bisa berikan kembali oke ini seperti sudah tenggelam ya teman-teman kita langsung angkat saja nah ini sudah tenggelam ya toge nya sudah tenggelam sudah tidak mengambang seperti yang tadi nah ini kita dinginkan ya kita biarkan terlebih dahulu agar dingin atau teman-teman bisa langsung saring ini saya diamkan terlebih dahulu oke teman-teman sahabat hujah wb jasmi ini toge nya sudah selesai saya panaskan ya sampai dia tenggelam jadi dia sudah tenggelam teman-teman seperti ini nah kalau sudah seperti ini tinggal kita tebar saja ya teman-teman kita tinggal tebar secara merata ya ini kolam anakan ya ukuran 2-3 inci lebih kita tebar seperti ini aja nah itu dia akan tenggelam ya teman-teman ini bisa lihat ya dia tenggelam itu kalau misalkan tidak kita lembus terlebih dahulu dia akan mengambang kalau mengambang pasti banyaknya tidak termakan oleh loksan dan ini akhirnya nanti menjadi kotoran sampah ya teman-teman di kolam jadi kalau seperti ini itu pasti dipakan ya kita merata ya teman-teman kadangan terkadang loksan itu kan teritori ya jadi terkadang dia tidak jauh kemudian banyak lobster jadi kita harus tebar secara merata atau lobster-loksan yang tidak keliling kolam itu ya mereka mendapatkan makan juga kebagian tebar merata ya nah ini kita tebar merata oke saya rasa sudah cukup nah ini indukan yang sedang mengarami teman-teman ya jadi kalau teman-teman memberikan toge juga gak apa-apa karena ini baik sekali untuk perkembangannya tidak perlu banyak-banyak ya cukup per ekor itu empat toge itu sudah cukup lah teman-teman ini indukan juga ya teman-teman ini indukan pejantan yang sedang memijah ya terus saya kultur menggunakan toge agar telur yang dihasilkan itu melimpah teman-teman jadi terkadang ada lobster yang telurnya sedikit sekali kita bantu agar telurnya itu melimpah itu kita berikan toge ya sama kita berikan protein juga seperti ikan-ikanan ikan potong itu bagi sekali ya agar telurnya itu nanti banyak sekali gendongnya oke teman-teman sahabat huzai pajasmi cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih